Halo teman-teman, baik lagi channel gue XM Tech, kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team Kali ini gue mau bahas update hari ini teman-teman yang baru Jadi ternyata Dream Collection itu lebih cepat dari bulan lalu teman-teman Jadi bulan ini itu tanggal 12, 2 hari lagi teman-teman Nah jadi sekarang biasanya tuh sebelum Dream Collection itu ada yang namanya Mini Dream Collection teman-teman Jadi buat teman-teman ngincar pemain yang selain di up Dream Collection atau Dream Pass gitu Nah ini hari ini yang keluar nih teman-teman, Jito Jito Merah teman-teman Ini top ya teman-teman, ini GG teman-teman Yang bikin GG itu pasifnya teman-teman, Insight Master Jadi kalau tebakan teman-teman itu bener itu lawan musuh itu statusnya plus 75% Ya bayangin aja tuh, ini memang kelihatannya statusnya yang tinggi cuma defense ya teman-teman ya Ini tambahin aja 75% kalau bener, ini gila banget itu teman-teman Udah gitu ada Block, Forcible Interception, ada High Power Tackle Udah gitu ada Masao Tachibana, ini lama banget ya teman-teman, ini udah lama banget teman-teman Ini apa namanya Ini auto intercept Ranking S Skylab Interception Auto interceptnya 30% Kecil ya teman-teman ya Dibanding cult sih, jauh Oke, ini saudaranya ini Ini saudaranya, Kazuo Tachibana Oke Oke, seperti biasa Dream Collection Dream Fest Itu ada yang namanya Dream Ball Sale Jadi teman-teman yang mau gacha Dream Collection Beli aja bola teman-teman Dapat bonus Dapat bonus Oke, terus ada update Update-nya lumayan banyak nih hari-hari Nih hari teman-teman Teman-teman Oke, jadi weekly match fully open Jadi Apa namanya tuh Yang weekly match itu yang kayak Cari drill ini, coaching, segala macam Itu kebuka ya teman-teman ya Kebuka semua Terus ada GSP teman-teman Global Share Play 4 hari teman-teman Tuh, tanggal 10 sampai 15 15 Itu 5 hari 5 hari Udah gitu Drill Hidden Skill x 2 Drop Chance Sama Legendary Drill Dropnya x 2 Sama Increase Training teman-teman Kemungkinan besar Kalau di train itu Sukses rate-nya Naik teman-teman Udah gitu Ini ada yang menarik Teman-teman Ada yang menarik Mana tuh Sebentar Sini dulu ya Nah ini Challenge Road Lumayan teman-teman Ini di open lagi Teman-teman Jadi buat teman-teman Yang cari removal card Ini Memang Buat cari removal card Teman-teman Kalau Challenge Road itu Sama DB lumayan teman-teman 20-an lah 20-an DB Lumayan ya Teman-teman ya Begitu nih Ada Stage-stage barunya Teman-teman Ini Kayaknya beda ya Sama yang kemarin Atau sama nih Mungkin dirubah Ininya aja ya Teman-teman Mungkin dirubah Requirement-nya aja Mungkin teman-teman Cuman konsepnya sama Nah ini yang menarik Teman-teman New Hidden Skill Unlock Scenario Is Coming Tuh Subasa Ozora Winner Soura And Single Aoi Team Xavier Will be able To use Hidden Ability Evolution Jadi Si Subasa Ozora Ini sama Aoi Ini bakal bisa Hidden Ability Teman-teman Subasa ini yang Nih Gue kasih tunjuk dulu Subasa sama Aoi Subasanya itu Yang ini teman-teman Yang peti Jadi dua-duanya Pemain peti Dua-duanya Pemain peti Kalau si Subasa itu Yang punya skill Counter Arrow Shoot Mana tuh Counter Arrow Counter Arrow Tuh Winner Soura Counter Arrow Nah tuh Bocoran Ability-nya Kita belum tahu Teman-teman Jadi mungkin Kita mesti nunggu Besok Atau gak lusa Pas stream fast-nya Keluar juga Nah ini kalau Aoi ini Dari raid Teman-teman Sama Kayak Si Subasa itu Tapi Aoi yang ini Agak beda Teman-teman Jadi Aoi yang ini tuh Ini yang skillnya Block Fast Block Nah ini pasti Jarang banget Yang punya Yang main Aoi block Ya teman-teman Ini fast block Nih tuh Team Savior Jadi kita gak tahu nih Mungkin ini kejutan Dari klub Mau bikin Aoi block Kayak gimana ya Gue juga gak ngerti Udah gitu Yang paling top Teman-teman Update yang paling top Itu Dream Collection Jadi Sebelum ini Sebelum Bikin video itu Dari kemarin Gue Kayaknya gue mikir-mikir Teman-teman Ini kayaknya Cult sudah lama Ini gak ada pemain baru Bisa jadi Cult itu Dream Collection Eh pas gue Baca Update Ternyata beneran Teman-teman Yang DC kali ini Cult Cult sudah lama Ya teman-teman Telah akhir itu Paling yang Warna Biru Yang warna biru Itu yang Step Up Jerman Jerman Kalau gak salah Teman-teman Itu pun Biasa aja Teman-teman Itu cuma Oke di tackle Kalau gak salah Tuh Ini cult baru Warna hijau Teman-teman Cult baru Warna hijau Tuh tanggal 12 Lusa Jadi sabar ya Teman-teman Udah gitu Yang nemenin cult itu Ada Sawada Yang kemarin Teman-teman Yang hidden ability Warna biru Ada Nita Yang warna merah Yang anak sekolahan Sama espada skipper Gitu Ini Gak ada keterangan Si cult ini Bisa hidden ability Ya teman-teman Jadi 2 2 dc kemarin Kan itu bisa Hidden ability Ini kemungkinan Kayaknya sih Gak hidden ability Teman-teman Gak hidden ability Mungkin ini Dibikin Sedikit lebih GG Teman-teman Jadi gak butuh Hidden ability Gitu Oke Jadi kita Mesti nunggu Besok atau gak Lusa nih Baru kita tau nih Skillnya kayak gimana nih Cuman kalau feeling Gue sih ini Ini keliatannya Lebih ke arah tackle Ini teman-teman Ini keliatannya Lebih ke arah tackle Karena yang biru itu Kurang Tacklenya sih Oke juga Cuman Masih Kelas tengah lah Teman-teman ya Belom-belom yang Macematsuyama Begitu ya Kalau feeling gue sih Ini dia tackle Sama Sama intercept Tetap Memang kalau di filmnya itu Kan Cals itu memang Jagonya itu Tackle sama Intercept Teman-teman ya Oke Sebelum itu Gue mau ngingetin Teman-teman Time attack itu Dua hari lagi selesai Teman-teman Jadi dua hari lagi selesai Jadi teman-teman Kalau bisa Perhatiin ranking Teman-teman Untuk dapetin Hyuganya itu ya Teman-teman ya Jadi ini Nih Kita cari Hyuganya Bentar Mana tuh Hyuga Aduh Hyuganya Nggak ketemu Hyuga Hyuga Kan Hyuga Yang itu Malah Hyuganya Hyuga Hyuga Nah ini Hyuga Ya teman-teman Perhatiin ya Emblem di kanan Itu teman-teman Yang gambar Macan itu teman-teman Ya perhatiin Ini Misalkan ini 18 per 40 Jadi kalau teman-teman Mau bisa evolve Ke Hyuga Tendangan ombak itu Jadi teman-teman Kurang berapa nih 18 40 kurang 18 Itu berarti 3 2 Teman-teman 3 2 Eh 3 2 2 2 2 2 tuh teman-teman 2 2 Jadi Teman-teman Perhatiin Rankingnya Teman-teman Time attack Teman-teman Itu ranking Berapa sekarang Misalkan Kalau enggak Enggak cukup Itu harus Dibenerin Teman-teman Waktunya Jadi harus Dibenerin Waktunya Nih Tuh Ini ranking Gua Segini 7 51 Sampai 1000 Gua dapat Nanti 32 Jadi Kalau 32 Itu Ditambah 18 Tadi Yang masih 50 Masih Lebih 10 Teman-teman Mungkin Nanti Ini Kepakai Buat Yang Pemain Time attack Yang baru Teman-teman Mungkin Kepakai Atau enggak Dia mungkin Keluarkan Emblem baru Teman-teman Jadi teman-teman Perhatiin Kurangnya Berapa Karena Kalau Nggak cukup Teman-teman Nggak bisa Evolve Ini udah Dikasih Kesempatan Sama Klub Kesempatan Kedua Gitu Jadi Kalau teman-teman Mungkin Yang butuh Cara Butuh Selesaikan Time attack Itu Teman-teman Bisa Lihat Di Video Gua Itu Itu Aja Di Playlist Itu Kan Di Playlist Ada Itu Gua Buatin Yang Tutorial Nah Teman-teman Lihat Aja Yang Dari 1 Sampai 7 Itu Oke Ini Gua Mau Gaca Dulu Teman-teman Gua Belum Gaca Oke Kita Mulai Yang Free Dulu Teman-teman Gua Belum Punya Gito Ini Teman-teman Gua Belum Punya Siapa Tahu Gua Dapat Gito Wish Wah Padahal Banyak Burungnya Nah Ini Wah Roberto Kalau Teman-teman Tuh Dikasihnya R Kan Kalau Cewek Itu Bisa Oke Misaki Dulu Misaki Dulu Teman-teman Yang Belum Subscribe Channel Gua Teman-teman Boleh Subscribe Kalau Teman-teman Punya Masukan Teman-teman Boleh Tulis Di Kolom Komentar Waduh Ini Suram Juga Nyala Wah Iya Biasanya PHP Ini Oke Roberto Lagi Roberto Dikasih Kalau Roberto Dikasihnya R Teman-teman Mantok S R Kacau Oke Kita Coba Mini Dream Collection Oh Ya Kemungkinan Gua Dream Collection Ini Gua Gacha Teman-teman Kemungkinan Cuman Kita Tergantung Kita Lihat Dulu Skill Kalsen Nanti Kayak Apa Biar Gua Yakin Oke Ada Chance Oke Ada Chance 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 Ah Satupun Nah 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 Nggak Netes Ya Bolanya Waduh Triple R Oke Segitu Video Teman-teman Kali ini Jangan Lupa Subscribe Kalau Teman-teman Punya Masukan Teman-teman Boleh Tulis Di kolom Komentar Sampai Ketemu Di Next Video